Kerajaan Pelalawan Kerajaan Pelalawan Setelah berhasil membangun kerajaan, Raja Pertama Pekan Tua, Maharaja Indra, 1380-1420 Masehi Membangun Candi Hayang di Bukit Wall, sekarang wilayah pematang buluh atau pematang lubuk emas, sebagai wujud terasa syukur Wilayah Kerajaan Pelalawan yang sekarang menjadi Kabupaten Pelalawan Berawal dari Kerajaan Pekan Tua yang didirikan oleh Maharaja Indra sekitar tahun 1380 Masehi Beliau adalah bekas orang besar Kerajaan Temasik, Singapura Maharaja Indra, 1380-1420 Masehi, membangun kerajaan dinamakan Pekan Tua Kerajaan Malaka pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah, 1459-1477 Masehi, menyerang Kerajaan Pekan Tua Dan Kerajaan Pekan Tua dapat dikalahkan Kemudian Sultan mengangkat Munawar Shah sebagai Raja Pekan Tua Pada upacara penebalan, diumumkan bahwa Kerajaan Pekan Tua berubah menjadi Kerajaan Pekan Tua Kampar Ketika Kerajaan Johor dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Shah, cucu Sultan Alauddin Shah II Raja Kampar Tun Megat di Kerajaan Pekan Tua Kampar meminta salah seorang keturunan Sultan Alauddin Riayat Shah II kembali ke Pekan Tua Kampar untuk menjadi Raja Sekitar tahun 1590 Masehi, Raja Abdul Rahman dinobatkan menjadi Raja Pekan Tua Kampar dengan gelar Maharaja Dinda, 1590-1630 Masehi Selanjutnya beliau memindahkan pusat Kerajaan Pekan Tua Kampar dari Pekan Tua ke Bandar Tolam Setelah mengkat, Maharaja Dinda digantikan oleh puteranya Maharaja Lela I yang bergelar Maharaja Lela Utama 1630-1650 Masehi Tak lama kemudian beliau pun mengkat dan digantikan oleh puteranya Maharaja Lela Bangsawan 1650-1675 Masehi Selanjutnya digantikan puteranya Maharaja Lela Utama 1675-1686 Masehi Lalu Maharaja Wangsajaya Ketika Maharaja Wangsajaya 1686-1691 Masehi mengkat Digantikan oleh puteranya Maharaja Muda Lela 1691-1720 Masehi Yang kemudian digantikan oleh puteranya Maharaja Dinda II 1720-1750 Masehi Pada masa Maharaja Dinda II sekitar tahun 1725 Masehi terjadi pemindahan pusat Kerajaan Pekan Tua Kampar ke Sungai Rasau Salah satu anak Sungai Kampar dan nama kerajaan Pekan Tua Kampar diganti menjadi kerajaan pelalawan setelah beliau mengkat Digantikan puteranya Maharaja Lela Bungsu 1750-1775 Masehi Yang berhasil membuat hubungan dagang dengan daerah sekitarnya Kerajaan pelalawan yang telah melepaskan diri dari ikatan Kerajaan Johor Diserang oleh kerajaan siap pada masa Sultan Syarif Ali 1784-1811 Masehi Serangan yang dipimpin oleh Said Abdul Rahman Adik Sultan Syarif Ali dapat menaklukan Kerajaan Pelalawan Sultan Said Abdul Rahman melakukan ikatan persaudaraan yang disebut begitu Pengakuan bersaudara dunia dan akhirat dengan Maharaja Lela II Raja Pelalawan saat itu Pada masa pemerintahan Maharaja Lela Utama Ibu kota kerajaan dipindahkan ke Sungai Nilo Kerajaan ini dinamakan Kerajaan Tanjung Negeri Setelah mengkat Maharaja Lela Utama digantikan oleh putranya Maharaja Wangsa Jaya 1686-1691 Masehi Pada masa pemerintahan Maharaja Wangsa Jaya Banyak wilayah Tanjung Negeri yang diserang wabah penyakit Sehingga membawa banyak korban jiwa rakyatnya Meskipun demikian Para pembesar kerajaan belum mau memindahkan pusat kerajaan dari Tanjung Negeri Maharaja Wangsa Jaya mangkat dan digantikan oleh putranya Maharaja Muda Lela 1691-1720 Masehi Pada masa ini, keinginan untuk memindahkan pusat kerajaan dari Tanjung Negeri Belum juga disepakati para pembesar kerajaan Meski demikian, perdagangan dengan Kuantan dan negeri-negeri lain terus berjalan Terutama melalui Sungai Nilo Akhir kisah sebelum pemekaran terjadi Kabupaten Pelalawan termasuk ke dalam bagian Kabupaten Kampar Yang saat itu memiliki kawasan yang sangat luas Kabupaten Pelalawan resmi dimekarkan pada tanggal 12 Oktober 1999 Yang kemudian disahkan melalui Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 Dengan ibu kotanya adalah Pangkalan Kerinci Saat ini Kabupaten Pelalawan telah berkembang pesat dengan pembangunan fisik yang cukup terlihat Sebagai kabupaten yang masih baru, Pelalawan bisa dibilang sebagai kabupaten yang cukup maju